Kabupaten Klungkung adalah sebuah wilayah kabupaten di Provinsi Bali, Indonesia. Ibu kotanya adalah Semarapura. Klungkung berbatasan dengan Kabupaten Bangli di sebelah utara, Kabupaten Karang Asem di timur, Kabupaten Gianyar di barat dan dengan Samudera Hindia di sebelah selatan. Pada pertengahan tahun 2023, jumlah penduduk Klungkung sebanyak 220.491 orang. Sepertiga wilayah Kabupaten Klungkung terletak di antara Pulau Bali dan dua pertiganya lagi merupakan kepulauan yaitu Nusa Penidah, Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan. Pada masa kerajaan, Klungkung menjadi pusat pemerintahan Raja-Raja Bali. Ida-Idewa Agung Jambe adalah pendiri kerajaan Klungkung tahun 1686 dan merupakan penerus dinasti Gel-Gel. Pada waktu itu, Kerajaan Gel-Gel merupakan pusat kerajaan di Bali dan masa keemasan kerajaan ini tercipta pada masa pemerintahan dalam Watu Renggong. Raja Klungkung adalah pewaris langsung dan keturunan dari dinasti Kresna ke Pakisan. Karenanya, sejarah Klungkung berhubungan erat dengan Raja-Raja yang memerintah di Samprangan dan Gel-Gel. Pada tahun 1650 Masehi, terjadi pemberontakan oleh seorang perdana menteri kerajaan bernama Igusti Agung Maruti yang menyebabkan runtuhnya Kerajaan Gel-Gel yang pada saat itu diperintah dalam Bimade. Igusti Agung Maruti mengambil alih kerajaan tersebut dari tangan dalam Bimade Raja terakhir yang memerintah Kerajaan Gel-Gel. Pada waktu itu dalam Bimade menyelamatkan diri dengan mengungsi ke desa Gulian di wilayah Kerajaan Bangli. Salah seorang putranya, Ida-Idewa Agung Jambi, kemudian berhasil merebut kembali Kerajaan Gel-Gel dari Cengkraman Igusti Agung Maruti pada tahun 1686 Masehi. Sejak itu Gel-Gel tidak lagi sebagai tempat kerajaan. Di daerah utara dari Gel-Gel, yang kemudian dinamai Klungkung, disitulah kemudian Ida-Idewa Agung Jambi mendirikan istana tempat tinggal. Istana ini kemudian dinamakan Semarapura atau Semarajaya. Sejak itu Gelar, Dalem, tidak lagi dipergunakan bagi raja-raja yang memerintah di Kerajaan Klungkung. Gelar yang disandang secara turun-temurun oleh raja-raja Klungkung disebut Dewa Agung. Kerajaan Klungkung Bali telah berhasil mencapai punjak kejayaan dan keemasannya dalam bidang pemerintahan, adat dan seni budaya pada abad ke-14-17 di bawah kekuasaan dalam Watu Renggong dengan pusat kerajaan di Keraton Gel-Gel, Swecapura memiliki wilayah kekuasaan sampai Lombok dan Belembangan. Terjadinya perang kuputan Klungkung ketika pusat kerajaan Klungkung sudah berada di Keraton Semarapura. Beberapa raja telah memerintah secara turun-temurun di Kerajaan Klungkung dan yang terakhir adalah Ida-Idewa Agung Gede Jambi, Ida-Idewa Agung Putra IV, nama yang sama dengan nama raja yang telah mendirikan Kerajaan Klungkung. Kerajaan Klungkung tidak bertahan lama, wilayah kerajaan terbelah menjadi kerajaan-kerajaan kecil seperti Kerajaan Badung, Gianyar, Karang Asem, Buleleng, Bangli, Tabanan, Jembrana, Denpasar dan Kerajaan Klungkung sendiri. Pada masa pemerintahan raja Klungkung terakhir yaitu Ida-Idewa Agung Gede Jambi, pada tanggal 28 April 1908, terjadi suatu peristiwa yang menggembarkan di Kerajaan Klungkung. Serdadu Belanda di bawah Komando Jenderal M.B. Rost van Toningen telah melakukan serangan terhadap Kerajaan Klungkung. Raja Ida-Idewa Agung Gede Jambi dengan disertai para bahudanda, atau pembesar kerajaan dan segenap rakyatnya yang setia berupaya melakukan perlawanan yang gigih terhadap serangan pasukan Belanda tersebut namun sia-sia. Raja bersama dengan pengikutnya gugur di Medan Puputan. Sedangkan di pihak Belanda walaupun ada juga beberapa yang tewas dan luka-luka. Tapi tidak berarti apa, apa bagi keutuhan pasukan Belanda, namun cukup memberikan pukulan psikologis terhadap Belanda. Kejadian itu dikenal sebagai Puputan Klungkung. Sejak itu Kerajaan Klungkung menjadi jajahan Belanda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!